Jadi sistem yang kayak jalanin aja, yang kayak anak-anak milenial kayak sekarang gitu, jalanin terus gak tau deh gitu. Nah yang paling bahaya, dia gak boleh ngeliat ke bawah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, para gladiator, rapatkan barisan. Ini ada hal penting karena ini adalah bagian masa lalu. Ada seorang gendang Metallica ya, yang berkata ya. Kalau gendang. Oh gak deh. Ini grup rompak, Metallica. Ya grup Metallica tuh mesti keras kan, jadi identik dengan kekerasan hidup. Nah saat ini aku gak tau kenapa motivator keliling kali ini dihubungi oleh klien kita yang bernama Selvina Pila. Jadi ada, mungkin ada hal-hal apa aku gak tau ya. Nah ini pasti kedatangan bumi kali ini mengantarkan langkah kaki aku ya. Menuju titik horizontal secara cranberries, ini memang jadi pemuaraan bahwa aku sekarang sedang berada di kediamannya seorang Selvina Pila. Tapi kenapa ini gak masuk, kan aku tamu ya, sebagai motivator kan aku tamu. Mohon maaf, sebelumnya kita diteras aja kan, ada ikan. Di atas anakku lagi sakit, ntar daripada mengganggu. Ini step by step lah, kalau perkenalan itu kan awal diteras dulu. Habis diteras ke kolam, terus ke dapur, suruh masak. Ada tahapan dong, masa langsung masuk ke bisa. Tapi kolamnya ini ya, ada seneng miara ikan juga ya kamu? Ada dong, ada ikan sapu. Rumah kamu juga ini mancanegara yang lewat ya, ada Koya, ada Kanada ya. Semua, kan bineka tunggal ikanya juga ada di sini, di berbagai satu itu. Tapi kamu kenapa sih minta sang motivator datang ke kamu itu karena apa? Ya, kadang-kadang kan kita namanya juga perempuan, aku single parent juga. Kadang hidup up and down, selalu ada kan. Ya kita kalau lagi tough ya, kita oke laju sendiri. Tapi kan kalau kita down, kenapa harus sendirian? Kita harus minta motivator yang terbaik dari sang gladi. Cincin kamu tuh kayak Sri Devi ya. Istrinya Miitun tak kena puruti. Ya konakannya Amita Bacar. Tuh kan mau bilang tuh nih, ini dua, Yin and Yang. Tuh kan, jangan dibilang ini rantai kong gue. Hah? Tapi ada Yin and Yang, satu tak terpisahkan. Jadi dalam hidup itu kita gak bisa sendiri, selalu harus berdua. Tapi kalau aku tuh lama gak ketemu kamu ya, aku tuh males banget kalau ketemu kamu tuh. Kenapa? Susah move on-nya. Serius? Belum move on? Padahal kemarin udah satu dekade. Ya kan, aku sama kamu gitu ya, ketemu lagi. Ntar kita deket-deket biasa. Aku bicara kamu lagi, ntar hilang lagi gitu loh. Terus tiba-tiba ntar ketemu lagi. Hilang lagi. Nah aku sih gak mau yang kesekian kalinya ini hilang gitu loh. Gitu ya. Ya aku pengennya kayak terus gitu. Kamu bisa gak sih kayak menghitung rumbah jumlah dari rambut kamu? Oh gak bisa dong? Gak bisa. Berapa? Banyak lah. Nah itu pun, kekaguman aku tuh gak bisa dihitung sama apapun. Tidak. Tapi dari ujung rambut sampe ujung kaki. Sumpah ya Sel? Apa tuh? Aku tuh seneng sama mata kamu, sumpah. Kenapa mata? Ini padahal udah mata lelah loh. Iya, tapi karena mata kamu itu memancarkan sesuatu hal tentang masa depan. Aku bisa berkaca tentang masa depan. Tapi yang bikin sakit itu sebenernya mata kamu juga. Kenapa? Karena kalau udah ngelihat kamu, dunia dan sisinya ini gelap gulita cuma kamu yang berwarna. Aku tahu kamu sendiri ya sekarang. Iya. Berapa tahun kamu sendirinya? Sendiri kalau lapan tambah tiga mau sebelas tahun ya. Sebelas tahun? Sebelas tahun. Selama sebelas tahun itu kamu? Iya gak mungkin sendirilah. Iya bukan, maksudnya belum ada cowok yang berani mendeklarasikan hubungan sama kamu? Sudah ada, tapi mungkin kalau untuk keranah perkawinan katakanlah. Jadi kayak kadang dianya mau, akunya gak mau. Akunya mau, dianya gak mau gitu. Jadi kayak gini. Kayak gini. Jadi ya itu yang namanya bukan jodoh kan begitu ya. Kalau udah jodoh kan begini. Emang kriteria kamu selama ini maaf, cowok-cowok seperti apa sih sebenernya? Hingga kamu tuh belum pernah menemukan kepastian gitu. Kriteria? Iya dari segi fisiknya dulu deh, kira-kira seperti apa sih sebenernya? Ya yang pasti sehatnya semuanya rohani ya gitu. Maksudnya emang ya. Sehat, ya sehat lah pasti. Apa ya gak ada kriteria sebenernya. Maksudnya ya kalau dari ukuran tinggi badan misalkan. Aku pernah sama yang tingga, pernah juga sama yang istilahnya gak tinggi gitu. Ya sama aja lah. Relatif sebetulnya. Kalau aku pribadi sih mungkin lebih ke personality ya. Personality gitu, karena apapun juga kalau udah personalitynya klik semua jadi asik aja gitu. Nah ini juga ada nih ya, seorang ya penemu perban sunat. Iya dia pernah bilang, dia ada penemu perban sunat, namanya Mick Jagger, dia pernah bilang bahwa, kenapa kenapa Mick Jagger? Kata Mick Jagger, megalomang bisa muter. Iya jadi dia pernah bilang bahwa, Tuhan sering memberikan kita jodoh, tapi jodoh itu seperti makanan, kita yang sering menolaknya hanya karena alasan selera. Hai, bener itu? Bener banget. Pertanyaan ketemu pacar-pacar yang, misalkan ya, tiba-tiba karakternya gak sesuai sama yang kamu harapkan, tapi kamu udah berjalan dalam prosesnya gitu. Iya dan gue paksakan gitu kan, oh sering ada dua tiga kali begitu. Udah tau nih udah gak ke bidik gitu, udah pasti suram lah. Tapi masih terus aja? Terus aja, udah kayak orang udah-udah. Gue pernah kasih kata-cang misalkan kayak ketemu pasangan yang tiba-tiba, maaf, belum sunat gitu. Bangka! Ada gak kan bisa nanya, kamu ini sudah sunat belum gitu. Juga ya, kadang-kadang ya. Itu, kamu cuma tiba-tiba ada, ya temen laku ada. Permisi, sudah sunat belum gitu maksudnya gitu. Iya bukan kan, kita kan boleh juga ya saat dia nembak. Aku punya dua cara. Yang pertama, ya aku pengen kamu jadi imamku dengan kesekayaan. Enggak, aku gak begitu sih. Dia langsung udah kabur duluan kali. Jadi sistemnya kayak jalanin aja, yang kayak anak-anak milenial kayak sekarang gitu. Jalanin? Jalanin terus, gak tau deh gitu. Nah gitu, jadi kayak yaudah. Ada emang kayak gitu ya? Ya ada, kayak gitu. Jadi yaudahlah, kita udah sih jalanin aja dulu, gak usah mikir. Nah udah setahun nih. Enggak, tapi di fase-pase apa kita boleh? Melakukan hal-hal apa gitu loh. Maksudnya pemalumannya, misalkan cium kening, ada batasan gak selama sebulan? Kamu boleh cium kening aku aja. Misalkan di bulan kedua, kamu baru-baru cium pipi. Nah di bulan ketiga. Kayaknya gak ada begitu sih, kita naturalism aja. Gak ada yang misalkan step-nya bulan pertama cuma boleh salim, entar apa. Gak ada, ya kita natural aja gitu. Nah kalau kita misalkan, misalkan ya tiba-tiba ada pertandingan bola. Misalkan aku cowok kamu nih. Yang, kamu dimana? Ya aku di apartemen. Ini ada pertandingan Liga Champion final nih, gitu. Aku boleh gak misalkan makan mie instan sambil nonton bola. Kayaknya tanah bola kan di apartemen kamu. Kayak gitu-kayak gitu tuh. Kamu iyain aja gak namanya cowok aku, yaudah ayo nonton-nonton aja gitu. Enggak, aku gini, karena kan memang di rumah itu kan maksudnya aku gak tinggal sendiri, ada anak. Aku selama ini belasan tahun itu, aku selalu ngejaga untuk psikologi anak aku. Udah gak kamu pernah kenalin tiba-tiba? Pernah. Dari sekian gitu, karena aku udah yakin sama dia. Pernah. Tapi gagal? Gagal dan itu aku kapok. Gak mau ngenalin lagi? Gak mau. Cuma ada satu orang itu? Iya. Ada dua sih sebenarnya. Dua orang? Karena yang terakhir ini gue yakin karena oke ini ini seiman deh gitu, udah maksudnya udah yakin tapi ternyata gagal. Jadi ada dua. Faktornya kalau direnungin ya dari 11 tahun gitu ya. Sampai sekarang. Sebenarnya faktor apa sih sih? Jadi gak setiap ketemu sama orang terus cuman ngeklik doang terus kita berpikir bahwa ini gak akan nyampe. Terus yaudah coba jalanin aja tuh gak ada, ternyata kamu sebegitu tuh gak ada. Bagaimana kelihatan kamu? 38. 38, kamu kelihatan. Mereka kelihatan 38. Tapi gak kelihatan ya. Bagaimana kelihatan kamu? Ayam. I am. Before 29 my age. Gue maling aduh kalau ngomong begitu. Karena di sekolah ada jadi dibully. Gitu gak? Tapi serius sekarang tuh gue udah 39. Berarti aku satu tahun di atas kamu. Satu tahun. Tapi kamu 38. 38. Karena rajin olahraga ya. Jadi gak kelihatan gitu kayak 37. Ya gak kelihatan gitu. Pegang dong tuh. Sebenernya aku tuh ada beberapa ya pengen ngasih kamu treatment ya. Oke apa tuh? Ya treatment ya. Kalau kita ada masalah. Ya. Coba belajarlah lihat kuku kita. Oke. Putih say. Kalau kuku kamu ini panjang. Ya. Bisa ngelukai tangan kamu, pipi kamu. Yang kamu potong jari kamu atau tangan kamu. Apa kukunya? Kuku dong. Kuku kamu kan? Betul. Nah kalau dalam permasalahan kamu dalam hubungan. Yang kamu potong juga ego dan amarah kamu. Bukan silaturahmi antara sesamanya. Wow. Jadi kalau kamu ada konflik atau marah. Coba di film-film Hidayah. Cewek yang selalu mengalirkan air mata dan mengadu sama Tuhan di atas sejadah. Itu lebih menang daripada cewek yang kalau ada masalah ngadunya di sosial media. Nah kalau kamu ada masalah. Kamu pilih mana di antara kedua itu? Ngadep sama yang punya alam semesta lah. Enggak. Jarang ya aku lihat kamu kayak mengupload segala suatu kekecewaan kamu di sosial media ya. Beberapa kali aja ya. Pernah iya. Ya beberapa kali. Aku lihat pernah sama mantan pernah sih yang aku lihat. Iya pernah. Tapi sisanya kamu mengadu di situ. Terus kamu udah mulai ikhlas gak sih kalau misalkan. Ya kayaknya. Aku ditakdirkan buat fight untuk menjaga satu orang anak aja. Ya akhirnya aku orangnya kan bener-bener yang kayak apa ya. Selalu kadang-kadang ya itu ego tadi. And then waktu pandemic itu adalah titik terendahnya aku yang akhirnya aku ngerasa kayak dibangunin gitu dari tidur panjangku dengan kehidupan yang rumit gitu. Yang akhirnya aku mempersimpelkan diri bahwa apapun yang terjadi dalam kehidupan aku ini sudah jalannya dari Gusti Allah. Dan aku apa yang tersimpelnya ya aku harus menerima dan jangan pernah putus untuk berdoa. Aku tahu kamu seorang single woman fighter yang memang bisa jadi seorang ibu, bisa jadi seorang ayah, seorang apapun semuanya untuk sang putra. Mikala itu kan anak yang sangat bijaksana sesuai dengan namanya. Mikala itu adalah Mikail pembawa rezeki, Saka itu adalah tiang yang kokoh, Pandya itu bijaksana dan Hamada itu dari Muhammad, Kusuma itu dari papanya. Mungkin begini kayak melihat anakku ini aku tidak pernah apa ya, sangat amat tahu, nauin walaupun misalkan kita nggak ngobrol apa segala macem. Ya mungkin papanya udah ada yang jaga gitu. Terus misalkan Bunda nih dia ada merasa bahwa Bundaku harusnya ada yang nemenin. Dan mungkin kita setiap pergi atau apa ya kita bisa ngerasain lah kalau misalkan ada figur seorang laki-laki itu pasti akan lebih yang. Contoh kayak misalkan kita pergi ke luar kota, yuk nih kita jalan-jalan gitu berdua gitu. Bunda kayaknya kalau ada satu orang lagi pasti lebih seru gitu. Nah itu kadang ya walaubagaimanapun saya bertanggung jawab atas apa ya dia punya kebahagiaan hidup sebelum 17 tahun itu menjadi tanggung jawabku. Kesehatannya dia, pendidikannya, kebahagiaannya, kehidupannya lah semuanya itu saya masih bertanggung jawab. Karena hal-hal kayak gitu ya nggak bisa dibeli dengan apapun ya sebenernya. Ya nggak bisa dibeli dengan materi yang kita punya gitu. Karena sosok memang tidak akan bisa menggantikan sosok sang ayah. Betul. Tapi wanita mencari jodoh itu cukup dengan memejamkan mata dan menghitung sampai hitungan ketiga gitu. Itu pasti akan mendapatkan jodoh. Itu kalau menurut dia. Coba kamu, mejamkan mata kamu. Mulai kamu hitung dari hati kamu. Gitu. Ngomong satu. Satu, dua, tiga. Kalo cowok. Kalau cowok. Nih kamu begini. Kamu majuan dikit. Ini sama aku. Kenapa aku bilang, kalau cowok harus lihat sejajar. Karena yang dilihat adalah makmumnya untuk masa depannya dia. Dan cowok nggak boleh ngelihat ke atas. Karena kenapa? Ini adalah dongak sebagai rasa kesombongan dan wanita tidak suka dengan orang-orang berlebihan. Nah, yang paling bahaya, dia nggak boleh ngelihat ke bawah. Itu akan menghancurkan dia dalam waktu sesaat. Bener. Dia bukan datang dengan cinta, tapi datang dengan nafsu. Terima kasih. Tumbuhan yang hidup jarang ditemuin sama petani dan orang-orang. Jadi kayak vibe-nya, rasanya, suasananya. Asing nggak, kan? Nggak, nggak. Kayak lebih gini. Cewek cantik tidak akan bisa mempertahankan kecantikan dia sampai dia lanjut usia. Cowok tampan pun sama. Cowok yang mengedepankan harta, itu titipan Tuhan yang kapal pun misteri Tuhan bisa ngambilnya. Tapi cewek ataupun cowok yang membuat kamu nyaman, ini yang dia bawa sampai dia menutup mata. Nah, kalau kamu ya, menurutku ya, nggak ngelosenin. Serius, apalagi rambut kamu udah... Bob ya? Ya, oke lah gitu. Maksudnya, aku kan sering berapa kali ketemu kamu ya? Oh, dari panjang, pendek, ya kan? Tadi pertama kali aku ngeliat kamu, aku sampai kucek mata aku ya. Oh, kucek? Iya, maksudnya? Gatel ya, ada debu. Bukan. Merasa, apalagi tadi kan kamu juga... Pakai baju olahraga. Iya, pakai baju olahraga, pertama kali ya. Ya, memang olahraga kan itu konteksnya ya. Iya, betul. Betul. Cuma, ya, lejing-lejing ibu Jumba kan maksudnya tadi kayaknya gemesin orang ya. Lejing-lejing ibu Jumba. Ya, kalau dikomplek kan juga gak gemesin orang ya. Ini sumpah ya. Ini terserah lah orang ngomong. Apa gue coba ya sama selfie? Ada sih. Aku ada rasa itu. Cuma ada gini ya. Kayaknya... Takutnya nanti malah... Gak jadi malah hubungannya gak baik gitu. Ada juga ke situ. Jadi, mending kita jaga baik hubungan kita as a friend ya. Tapi ada permintaan aku satu hal. Kalau... Kamu... Kamu memberikan ruang gak? Kalau aku mau kenal kamu lebih jauh. Kita dulu deh. Aku mau mengenal sebanyak mungkin... Orang-orang lawan jenis aku. Dimana pada akhirnya nanti aku dengan cocok dengan siapa. Wallahu alam itu hanya Allah yang tahu. Tapi kamu seneng proses atau yakin... Ya udah, aku jalan sama kamu. Aku yakin. Seneng berproses. Berproses. Seneng. Karena... Maaf, mama kamu dimana? Di Jakarta. Di Jakarta? Di Jakarta. Asli orang Betawi? Enggak, orang Sunda. Suka bumi. Suka bumi. Suka bumi juga? Di Suka bumi ya? Di kotanya Suka bumi. Cibadak? Enggak, itu belum dong. Di area Cipau Indah. Oh iya, deket ini ya. Kantor desa. Enggak, enggak. Bisa tahu. Bukan. Bukan, udah Suka bumi aja gondreng. Kan you want to know deh. Kalau papa kamu? Marhum papa sama juga. Di Suka bumi. Oh jadi memang kamu mah Sunda dari Suka bumi? Pure orang Sunda. Ya, lewat itu kan. Kemana? Apa? Dari sini ke Ciawi. Ke Ciawi, Bogong. Kerempatannya? Apa? Mana? Gado, lewat gado kan? Enggak, aku mah luruskan. Sekarang udah ada toa baru. Sekarang? Udah ada toa baru. Sekarang bisa turun yang di Lido. Di Jakarta. Iya, maksudnya suka pulang ke Suka bumi enggak? Enggak, sekarang karena memang ya udah rada sepuh gitu ya. Jadi kebanyakan udah di Jakarta sih. Kalau andai kata aku jodoh sama kamu, aku akan ajak mama kamu tinggal sama kita. Kalau andai kata jodoh. Dimana, Fik? Iya. Masa tinggal di rumah. Migrasi, imigran orang-orang pindahan kebakaran. Ya, kita kan gak tahu. Yang penting kan kita gak boleh menutup ruang. Jodoh itu kita gak pernah tahu. Betul kan? Jadi seperti air mengalir aja ya. Air mengalir. Kalau terakhir, kira-kira ada quote apa buat wanita-wanita yang sedang sendiri yang pastinya agar bisa survive dan kuat seperti kamu? Jalanin aja hidup. Yang penting sekarang untuk perempuan-perempuan sekarang, yuk kita harus semangat, kita cari kerjaan yang halal, kita cari kesibukan, perbaiki diri, perbaiki bodi ini, pasti semua ngantri. Tinggal tunggu, tinggal cap-cip-cip. Jangan kita yang di-cap-cip-cip. Orang yang kita, jangan orang cap-cip-cip. Kita yang tinggal cap-cip-cip yang mana yang mau. When kita ready. Jadi persiapkan diri ketika kita mau bertemu dengan orang yang best, persiapkan diri kita, sekarang atau nanti pastikan ketemu. Jodoh mau udah Allah atur. Yakin. Gitu. Gitu. Harik juga ya. Sampai. Oh, aku kangen kamu. Aku rindu dirimu. Selama ini. Oh, maafkanlah aku. Maafkanlah diriku. Melukai-Mu. Kita tiba saatnya semua akan rasa. Dimana cinta pria pasti pikir secara logika. Mantan-mantan yang sudah terbuang jauh minggir sana. Hai wanita yang di depan. Ayo, maju sini sana. Selfie nafila punya lagu kangen untuk kita. Menggambarkan tentang kisah asmara dan cinta. Kalau perasaan situ nikmat dari yang kuasa. Jangan kau cegah. Karena itu ada syukurnya. Ya, kita harus bikin satu karya langsung. Duit yuk kasih Bang Oktav. Ya, aku oke lah. Aku ini sambil aku umumkan ya. Bikin single. Ya, bikin single sama kamu ya. Ngerap, bagian ngerapnya mau ya. Aku ngerap gitu. Tapi aku pengen yang aku bilang. Kayak Eminime. Sama Rahana. Dan kemudian kita dining diner. Ya, terus pakai jazz gitu. Aku ngerapnya tuh yang kayak rius gitu. Pengen kayak gitu sih. Oke. Catat git. Kalau kamu udah bikin judulnya kangen kan. Aku pengen tentang galau. Jadi si cowoknya pengen kembali sama si ceweknya. Aku mau laki-lakinya yang galau. Oh, akunya yang gak galau. Ceweknya yang gak. Enggak. Sebelah tahun macem-macem kok. Tapi fix ya. Oh, bener ya. Iya, label kamu apa namanya? RPM. 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 Tolong dibuatin. Mas Pajar ya? Pas Pajar. Bu Sigit. Bu Sigit. Bu Sigit. Pak Oktav. Saya gak main ke cendara. Pak Oktav. Bukan beda ya? Oh, beda. Pak Oktav. Pak Oktav. Ajarkan saya bagaimana bisa bernyanyi dengan tinggi Oktav. Pak Oktav semuanya salah. Bikinin saya single dan serius berdua nih. Ya, aku nulis. Kan lagu kangen kamu lagi jalan. Iya. Nanti setelah kangen jalan berapa ini. Aku bikinin serius. Oke. Ya, deal? Deal. Oke. Oke, tetap ya. Pintar. Oke, terima kasih semuanya. Jangan lupa. Selfie Napilih juga punya channel YouTube baru. Buat kalian semuanya. Ayo, rapatkan barisan semuanya. Semua para gladiator langsung subscribe, share, and comment pastinya di channel YouTube ya. Selfie Napila. Namanya apa, Sal? Selfie Napila doang. Selfie Napila aja. Selfie Napila. Siera Eho London Fanta India November Alfa Fanta India London Alfa Hotel. Wee. Selfie Napila. Selfie Napila. Nggak usah pakai prasetyo. We'll see. Wah, masih ada lah harapan lah. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you, man. Thank you. 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 Thank you.